Halo semuanya, jangan lupa untuk nonton live streaming kami di Youtube channel BTC Dana Indonesia. Jika kita mencapai 20.000 subscriber sebelum live stream 30 Desember 2021, kita akan bagi-bagi saldo dan angpau. Dan jangan lupa gunakan kode referral JackJuan bagi yang mau registrasi di BTC Dana untuk mendapatkan hadiah angpau. Halo semuanya, selamat datang di BTC Dana Indonesia. Perkenalkan nama saya Lily, presenter BTC Dana Indonesia. Hari ini, selasa 28 Desember 2021, saya akan memberikan informasi pasal ter-up-to-date. Disimak ya. Market Updates pada hari itu pada pukul 6.30 pagi di negara Jepang, ada tingkat pengangguran bulan November. Pada pukul 6.50 pagi di negara Jepang, ada produksi industri bulanan-bulan November. Pada pukul 21 malam di negara Amerika Serikat, ada harga rumah S&P atau Cash Shiller tahunan dan bulanan-bulan Oktober. Pada pukul 4.30 pagi kesempatan harinya di negara Amerika Serikat, ada inventory minyak mentah API pada minggu 24 Desember. Nah, mengapa indeks harga rumah komposit 20 S&P atau CS Amerika Serikat itu penting? Indeks harga perumahan atau HPI nasional oleh S&P atau Cash Shiller meninjau perubahan harga jual rumah tunggal di 20 wilayah metropolitan. Data yang lebih tinggi dari ekspetasi dapat tersegi positif atau optimis untuk USD, sedangkan data lebih dari ekspetasi dapat tersegi negatif atau pesimis untuk USD. BTC Dana adalah aplikasi investasi dan perdagangan online di bawah naungan forex dana. Melalui aplikasi ini, kami menawarkan investasi dan layanan keuangan dengan syarat yang sangat mudah. Anda dapat beragang Bitcoin, emas, minyak mentah, forex, dan lain-lain. Nah, demikian kesinfo pasar hari ini. Semoga trading Anda di BTC Dana menjadi sukses ya. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe video kami, karena kami akan selalu beraktivitas, bahan, dan strategi untuk membantu Anda membuat uang lebih banyak. Selamat menikmati di podcast selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.